Intro Ada yang bertanya terkait tentang aborsi Bolehkah aborsi? Apa hukumnya aborsi? Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala semata Yang telah memberikan kita kesihatan, kesempatan Untuk mengabdikan diri, bertawabat, mendekatkan diri kepada Allah SWT Selawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim wa alih Sahabat HSS dimanapun berada Rahimahumullah Semoga sihat selalu dan dimudahkan segala urusannya Amin Amin ya rabbal alamin Ada yang bertanya terkait tentang aborsi Bolehkah aborsi? Apa hukumnya aborsi? Mengenai hal ini, mari kita mengingat Bahwasannya Rasulullah SAW Sangat senang dan sangat bahagia Akan banyaknya jumlah umat beliau Sehingga Rasulullah SAW Juga menyuruh kaum laki-laki Untuk mencari, untuk mendapatkan pasangan yang subur Ya tujuannya Supaya umat Nabi Muhammad SAW itu banyak Dari hal tersebut Bahwa Rasulullah SAW sangat senang dan bahagia Akan banyaknya umat beliau Maka tindakan untuk menyedikitkan Atau mengurangi umat beliau Adalah hal yang tidak dibenarkan dalam Islam Makanya kabih tidak dibenarkan dalam Islam Kemudian yang lain yang tidak dibenarkan dalam Islam Contohnya, seperti yang ditanyakan tadi adalah Aborsi Aborsi adalah perbuatan haram Ataupun amalun muharramun dalam Islam Perbuatan yang diharamkan dalam Islam Islam memberikan kedudukan yang sangat besar Dan mulia kepada janin Ijma' telah sepakat bahwasannya Setelah ruh ditiupkan kepada janin Maka aborsi adalah perbuatan haram Meskipun Diagnosis medis telah menyatakan bahwa Si janin Cacat parah Namun Berbeda halnya Jika sang ibu terancam bahaya kematian Di sini Lembaga pikih telah menyatakan pernyataannya Mari kita bacakan bersama Jika usia kehamilan telah sampai pada 120 hari Maka ia tidak boleh digugurkan Meskipun hasil diagnosa medis menyatakan bahwa Kondisi fisik janin cacat Ia tidak boleh digugurkan Kecuali Kecuali jika keputusan tim ahli Menetapkan bahwa Jika kehamilan tetap dijaga Akan mengancam keselamatan si ibu Dalam kondisi seperti ini Ia boleh digugurkan Baik kondisinya cacat maupun tidak Untuk mencegah bahaya yang lebih besar Poin kedua Sebelum kehamilan sampai pada usia 120 hari Jika keputusan tim medis yang ahli dan terpercaya menetapkan dan menegaskan Dan berdasarkan kepada hasil pemeriksaan yang konkret Dengan menggunakan alat dan sarana yang mutakhir Bahwa kondisi janin yang dikandung menderita cacat parah Dan tidak dapat disembuhkan Dan jika ia tetap dipelihara Dan lahir pada waktunya Maka hidupnya akan buruk dan menderita banyak penyakit yang akan menyusahkan diri dan keluarganya Maka dalam kondisi seperti ini Boleh menggugurkan kandungan Berdasarkan permintaan kedua orang tua Seiring dengan memberikan keputusan ini Lembaga pikih Menyarankan tim medis dan kedua orang tua Agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT Sahabat HSS Rahimakumullah dimanapun berada Mari kita jaga diri kita Kita jaga keluarga kita Kita dekatkan diri kita kepada Allah Alangkah bingung dan sedihnya kita melihat Bila orang melakukan aborsi Karena ketakutan Akan aib Ketakutan akan kemiskinan Dan lain sebagainya Ini lebih jahil dari masa jahiliah dulu Dulu pada masa jahiliah Orang tuanya Bunuh anaknya setelah dilahirkan Sekarang lebih parah lagi Belum dilahirkan Sudah dibunuh di dalam kandungan Semoga kita mendapat hidayah Halanallah ya kun jami'an Astaghfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati